Komisi 2 DPR RI mengunjungi kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur untuk mengevaluasi sejumlah kasus pertanahan yang hingga saat ini belum tuntas seperti pengaduan sejumlah warga terkait persoalan tanah berstatus sertifikat hijau atau surat hijau di kota Surabaya. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Sam Surijal, ada beberapa data kasus pertanahan yang harus dilengkapi pihak BPN, terutama masalah data HGB dan HPL. Oleh karena itu, pihaknya menampung aduan dari masyarakat terkait permasalahan tanah di kota Surabaya ini untuk kemudian diteruskan langsung ke pemerintah pusat. Karena itu kami akan membawa masalah ini kepada pihak menteri terkait, mana saja menteri terkait yang berkaitan dengan apa yang diusulkan oleh tiga kelompok masyarakat tadi itu. Jadi ini akan kita carikan solusinya. Anggota Komisi 2 Rahmat Muhajirin mengatakan upaya pendampingan kepada masyarakat terkait permasalahan surat hijau yang dilakukan selama ini sudah mulai menunjukkan hasil. Formulasi kebijakan dari para pemangku kepentingan diperlukan agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Tadi juga sudah diremuskan bahwa oleh Kak Kanwil ya, tidak kurang dari KPK, kemudian kejaksaan, kemudian kejaksaan aku maksudnya ya, kemudian kepolisian RI, BPK. Ini nanti akan cari formulanya, gimana cara menjalankannya surat hijau di Surabaya ini. Yang menurut catatan BPN tadi, ada 33 ribu peta bidang. Tapi kalau menurut masyarakat Surajir sendiri, ada 48 ribu peta bidang. Dari Jawa Timur, Andri TVR Parmen melaporkan. Terima kasih telah menonton!